Halo guys, jumpa lagi di acara jalan-jalan kita kali ini di Van Klaus House Museum dalam acara Spring Festival Nah, kalian bisa lihatkan berbagai macam stall ada di sini dan ini satu stall yang paling unik ya, coba kalian bisa tebak gak itu apa? bukan babi guling, tapi kambing guling ya, lamb roasted tuh, mereka sedang masak dengan slow cooking dan ini kue-kue cantik ya dan ada juga pizza terus ini juga another stall-stall ya yang menjual berbagai macam produk di Spring Festival ini salah satunya ini adalah Bricks ya dengan berbagai macam rasa terus ini homemade cheese ya terus ini juga ada pickles ya, ada kimchi terus juga ada beetroot pickles ya semuanya menarik untuk dicoba ya terus ini adalah selai-selai ya guys berbagai macam selai untuk olesan roti ada strawberry terus ini juga minuman Spring dengan cita rasa buah-buahan dan ini cabai botol guys tapi ini 25 dolar satu botol dan ini miso jadi bisa untuk dimasak dengan salmon dengan mushroom ya dengan soup terus ini adalah madu ya dan madu ini dijual dari kisaran 12 sampai 18 dolar dengan berbagai macam rasa ya ada rasa eucalyptus, lavender terus manuka honey ya, saffron honey dan ada juga yang untuk macademia honey seperti itu dan ada tiga itu dengan harga 55 dolar dan di acara Spring Festival ini juga ada pembicaraan tentang madu bahwa pada dasarnya lebah-lebah yang ada di Australia ini pada awalnya bukan dari lebah Eropa tapi dari lebah Jamaica dan itu adalah kitchen garden ya yang menjadi bagian dari Van Klaus House Museum ini karena pada zaman dulu semua orang berkebun guys untuk memenuhi kebutuhan dari rumah mereka dan uniknya lagi bahwa dengan berkebun dengan sayur-mayur ini kita juga bisa mengundang lebah ya jadi jangan kalian pikir bahwa untuk mempunyai lebah di dalam taman kita itu harus melulu memiliki taman bunga tapi bunga dari pasli terus juga bunga dari basil tanaman basil itu bisa attract lebah seperti itu yang dijelaskan di dalam pembicaraan mengenai lebah di acara kali ini dan juga bahwa pada saat ini populasi lebah sedang terancam karena ada penyakit lebah di seluruh dunia dan tentunya jika lebah ini terancam itu akan mempengaruhi proses polenisasi atau pembuahan pada tanaman dan tentunya juga akan membuat hasil dari panen atau pembuahan itu menjadi beresiko tinggi ya guys nah ini adalah taman yang ada di gardener house yang memang pada zaman dulu digunakan oleh pemilik rumah untuk menghasilkan berbagai macam produk dan ini juga bagian dari Van Klaus House Museum ini adalah winery tempat untuk menyimpan anggur atau keju pada zaman dulu dan pada saat ini digunakan untuk demonstrasi daging yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan selamat menikmati 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 elak masuk dari sini, dan mereka langsung mengeksekusi juga seperti itu guys dan kalian tau gak ini apa? ini bukan gereja ini adalah kandang kuda dan ini suasananya itu rumahnya tadi, Van Klaus dan ini sisi dari kandang kuda ini dan tentunya sebagai bangsawan, mereka memiliki banyak kuda, dan ini adalah stall nya atau stable nya seperti itu guys itu tempat makannya juga dan ini adalah lahan di sekitar rumah Van Klaus itu sangat bagus, bisa buat jogging segalanya, dan kalau kalian berada di Sydney, jangan lupa mampir ke Van Klaus House Museum ini ini adalah suatu tempat yang sangat wajib kalian kunjungi and thank you for watching, and see you in the next video, bye selamat menikmati selamat menikmati